Intro Dinas Pendidikan Kebupaten Tanah Datar menghentikan sementara pembelajaran tetap mungka. Penghentian ini dilakukan karena terus meningkatnya kasus COVID-19 di daerah itu sejak awal tahun kemarin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar kembali mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk seluruh satuan pendidikan di kebupaten tersebut. Sekolah hanya diizinkan melakukan pembelajaran tetap mungka satu hari dalam seminggu. Meski siswa belajar dari rumah, namun tenaga pendidik wajib memberikan materi dari sekolah. Direncanakan kebijakan belajar dari rumah akan berlangsung hingga minggu kedua pada Maret 2022 nanti. Meski demikian, evaluasi akan tetap dilakukan setiap minggunya. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Datar memang cenderung meningkat semenjak kemunculannya pada awal Januari tahun 2022 lalu. Setidaknya dari awal Januari hingga Februari, terdapat 246 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana hampir seluruhnya perwabel Omikron. Dalam menekan penyebaran COVID-19, khususnya terhadap peserta didik, Dinas Pendidikan meminta wali murid untuk memperketat protokol kesehatan terhadap anak-anak mereka. Dengan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan dapat menekan angka orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Melihat perkembangan kondisi terkonfirmasi positif Tanah Datar sudah semakin meningkat, lalu pertambahannya sangat signifikan. Maka sesuai dengan arah pimpinan, kita melaksanakan PTM terbatas hanya satu kali dalam satu minggu. Lalu kemudian lima harinya BDR. Dan untuk hari tetap muka itu disarankan dalam SE Bupati itu adalah hari Senin. Berarti Selasa sampai Sabtu itu BDR. Lalu kemudian teknis pelesanannya tetap mengacu kepada daftar yang ada di sekolah. Dari Kebupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!